Intro Tidak seperti partai pendatang baru pada umumnya Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana mengaku Partai Gerindra lebih fokus pada Pilek dan membebaskan kadernya menentukan pilihan pada Pilpres Garuda sudah jelas sejak awal bahwa Kami sebagai partai politik yang baru yang tidak mempunyai ruang saat ini untuk mengusung Capres dan ini saya kira membuat kita fokus pada Pilek Jadi kami tetap fokus pada Pilek namun kita tidak mengkebiri hak politik para kader kita, pendukung kita di seluruh Indonesia, mereka siapkan menentukan termasuk di NTB sendiri, silahkan Sementara itu, Wakil DPD Partai Garuda NTB Ahmad Rusni mengaku pada Pilek mendatang ia akan menargetkan 7 kursi di DPRD Provinsi NTB Kalau kita berbicara target ya, di hati kita masing-masing ya tentu ya ini adalah target yang terbesar yang harus kita ungkapkan ya, tapi tidak kami sebutkan jumlah bilangannya Yang inti yang ingin disampaikan adalah Partai Garuda adalah memiliki strategi Nah, strategi itulah yang nanti bagaimana untuk semua calek untuk perubahan ini di DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota dan mungkin kalau kita berbicara DPR RI ini adalah itu adalah sudah disusun bagaimana strategi untuk pemenangan Selain itu, Partai Garuda Optimis akan memenangkan Pilek 2019 mendatang dengan strategi yang lain dan lebih ampuh sehingga mampu mengantarkan para caleknya mulai dari DPRD Kabupaten Kota hingga DPR RI Dari Mataram, Tim Liputan Diamond melaporkan